Memirsa dengan hanya 1,6 juta diaspora di luar provinsi Cinsyang, Tiongkok, etnis Uyghur merupakan komunitas kecil di Amerika Serikat. Namun warga ibu kota bisa merasakan kuliner khasnya di sebuah restoran di pinggiran Washington. Warga bisa berbuka puasa bahkan sholat di restoran mungil ini. Dan berikut liputan selengkapnya oleh tim VOE. Makanan halal di Amerika biasanya dibawa dari tradisi daerah mayoritas muslim. Seperti komunitas Uyghur yang punya Uyghur di historik distrik kota Fairfax, Virginia. Uyghur adalah nama kakek Shishan, yang dalam bahasa asalnya berarti bebas dan merdeka. Dengan semangat itu, setelah bertahun-tahun menyediakan makanan bagi komunitas Uyghur di kawasan Washington, D.C., Maryland, dan Virginia, Chef Musa memutuskan untuk membuka restoran permanen. Uyghur adalah kelompok etnis di Timur dan Asia Tengah yang mayoritas menganut agama Islam. Uyghur American Association memperkirakan ada sekitar 15 juta warga Uyghur di Tiongkok, di daerah otonomi Cinsyang, Barat Laut, Tiongkok. Di era modern, kawasan ini berbatasan dengan delapan negara yang membuatnya kaya akan rasa, dan tentunya tercermin dalam kuliner Uyghur. Kewaplar kami cukup nomadik, itu bagaimana mereka dimasukkan untuk dibuat dan hidup di kawasan, dan memasukkan api dengan teman-teman dan teman-teman di sekitar Anda. Banyaknya tercermin di adaptasi dari tempat yang di sekitar, seperti kawasan yang akan datang kemudian. Kawaplar atau kebab kambing dan ayam yang disajikan kaya dengan rasa jinten, serta lechman atau yang biasa lebih dikenal sebagai mitarek. Rasa mungkin bisa timur tengah, tapi pengunjung menyentapnya dengan sumpit. Tradisi yang diadopsi dari budaya Tiongkok Han pada abad ke-19. Selama Ramadan, tempat ini jadi tujuan komunitas Uyghur yang rindu rasa rumah. Atau non-muslim yang ingin mencoba rasa baru. Tak hanya sajian halal, minuman non-alkohol beraneka ragam juga ditawarkan untuk menghapus dahaga setelah berpuasa panjang di negeri orang. Dari Fairfax, Virginia, tim VOA melaporkan.